Kantor First Travel di lantai 16 gedung GKM Green Tower, TB Sematupang di geledah polisi, Kamis malam. Penyidik langsung menuju salah satu ruangan kantor yang telah diberi garis polisi. Sementara itu di depan pintu utama kantor, tampak ratusan tas koper milik jama First Travel yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. Tidak ada aktivitas dari manajemen perusahaan sejak kantor ini disegel pada Rabu malam kemarin. Ya, Kamis siang pasangan suami istri pemilik First Travel, Direktur Utama Andika Surahman dan istrinya Anissa Hasibuan resmi ditahan. Menurut polisi, modus tersangka adalah menawarkan paket keberangkatan umroh murah melalui promo seharga 14,3 juta hingga terkumpul 70 ribu jamaah yang mendaftar. Ya, namun hingga kini First Travel hanya mampu memberangkatkan 35 ribu jamaah dan kerugian dari uang jamaah dilansir mencapai 550 miliar rupiah. Sementara pasca pemeriksaan, kepolisian mendapati rekening First Travel yang hanya tersisa sekitar 1 juta rupiah.